Terima kasih Terima kasih Apa dampak jangka panjang Jika dosa tidak lagi Dirasa berarti Sehingga Melakukannya dan Mengumbarnya seperti hal yang wajar Terima kasih Baik terima kasih pertanyaan yang sangat menarik sekali Nah ini Ustaz Fatih anaknya bisa langsung turun nih Bisa langsung ngobrol dengan Jamah untuk menjawab pertanyaan tadi Silahkan Ustaz Fatih Rizad Ini namanya Gaya Baru Pak Biar kagak bosen Gaya boleh berubah Istri satu aja ya Pak Kecuali Ustaz Ayah Anda izin Panjedengan Sinten Nama Ayah Anda Pak Agus boleh berdiri juga boleh Silahkan Pak Agus Ayah Anda Bapak Jagus Bertanya Bagaimana dampak Jangka panjang Orang yang meremehkan dosa Gitu ya Pak Ini Bapak kayak ngadu ilmu Masa ini Biar gak ngadu ilmu Mungkin bisa lebih dekat lagi Ustaz Fatih Rizad Biar gak kayak ngadu ilmu nih Sekarang kalau kita merasa ini Gesof ya Merasa hal yang sangat wajar Ah bodoh amat Hidup gue masih lama Tibang masih muda Kan mati Tua antar Kan begitu Itu yang bahaya Umat-umat terdahulu Dia hancur Karena meremehkan dosa Banyak nanya kepada Nabi Ngerjain kagak Biang bawel Kayak Bani Israel Tuh saudara Meremehkan dosa Jangka panjangnya Akan timbul rasa sombong Saudara Saya mau ulang-ulang lagi Saya mau ulang-ulang lagi Dulu ada satu makhluk Yang sangat dimuliakan Allah Namanya Azazil Itu bahasa Arab puno Yang artinya Izzatullah Makhluk yang sangat dimuliakan Allah Ntar bagus capek Pak Oh dempet Kayak abang ada ini Pak masuk TV Pak Alhamdulillah Assalamualaikum Ini guru saya Diam-diam aja Izzatullah ini Banyak di dunia Banyak gak Pak Banyak gak Pak Sudara Masih tunduk di bawah Kekuasaan Azazil Tapi faktanya Azazil di neraka Kenapa Sombong Sombong bagaimana Allah adakan manajer baru Manajer baru Namanya Adam Yang diciptakan dari Lapisan-lapisan tanah Namanya Adim Campuran tanah Eh malekat Ini manajer baru saya Adam Ayo dong Hormati Seluruhnya sujud Ayo Azazil Ayo hormati Moh Ayo dong Embung Azazil Sujud Ogeng Bu Bu Allah nanya Kenapa ya Azazil Kok gak ngoromatin Ya Rabb Malekat dari cahaya Saya dari api Malekat tunduk sama api Eh sekarang Saya suruh tunduk Sama tanah Yang biasa setiap hari Saya injak-injak Oh ogah Sombong Dirubah Namanya detik itu Jadi iblis Tempatnya Di neraka Maka itu salah satu Embryo iblis Tampil ke muka bumi ini Pada hati ustad Pada hati kiai Pada hati pengusaha Pejabat Pemimpin Umat Siapapun dia Dalam profesi masing-masing Ketika ada Bangga terhadap dosa Meremehkan Terhadap maksiat Maka intinya Dia akan sombong Temannya Azazil Nauzubillah Mungkin ada pengalaman Pak Agus Ketemu iblis gitu Ada pengalaman Pak? Enggak ada Ya udah Cukup Pak Alhamdulillah Terima kasih Pak Gus Sekarang